Intro Halo teman-teman, nama saya Jonathan Sialagan dari kelas 5B Dikmatilah selama kerajaan kebanyakan ku Sebelumnya, Jonathan mau mengucapkan selamat hari Kartini bagi kita semua ya Jonathan mau menceritakan sedikit sejarah dari Raden Ajan Kartini Raden Ajan Kartini lahir pada tahun 21 April 1879 Dia dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia Beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di bumi Nah, jadi zaman dulu itu, perempuan dianggap kerajaannya lebih rendah daripada laki-laki Nah, jadi yang boleh bekerja, yang boleh belajar, semua itu laki-laki teman-teman Perempuan dianggap lepas Raden Ajan Kartini tidak setuju akan hal itu Jadi, dia belajar Dan perempuan sekarang sudah sama kerajaannya dengan laki-laki Sehingga zaman sekarang kita sudah melihat Oh, teman perempuan ada di kelas kita Nah, orang tua juga waktu itu sekolah loh teman-teman Ibu kita dulu sekolah Makanya teman-teman bisa melihat kehebatan ibu-ibu kita Nah, jangan lupa melihat sedikit kehebatan ibu janatah Ayo kita lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aduh, enak banget tadi kita makan ya teman-teman Enak! Nah, teman-teman, menikmati sekian dulu video dari Jonathan Terima kasih, sampai jumpa! Dadah! Ibuku wanita yang hebat Jadi, ini ibuku Dia adalah seorang dokter Dia bekerja di poskes Mas Garut Yang lumayan jauh Tapi, untuk sekarang Bundaku lebih memilih warawat anak-anaknya Dan juga menjadi ibu rumah tangga Kata bundaku Saat nanti adikku sudah lumayan dewasa sepertiku Bundaku akan bekerja lagi Tapi bagiku Ibuku yang biasa ku panggil bunda itu Sangat luar biasa Karena dialah yang memasak Melakukan pekerjaan rumah Eh, ribut Pokoknya banyak deh Dulu aku kira itu sangat mudah Tapi ternyata pas aku coba Eh! Jadi, untuk semua yang udah bunda lakukan Makasih ya bunda Ibu Oh, ibu Kau selalu menjadi pahlawanku Kau seperti RAKT-mu Oh, ibu Kau selalu Sayang padaku Ibuku Wanita yang hebat Dari pagi Hingga malam hari Mengurus rumah Memasak Dan merawat kami Ibu dapat membagi waktunya Semua dapat dilakukannya Ibuku adalah pahlawan yang hebat Setiap aku Kesulitan jalan belajar Ibuku selalu mengajariku Saat aku sakit Ibuku selalu merawatku dengan sepenuh hati Di saat aku sedih Ibuku selalu menghiburku Ibuku wanita yang hebat Kenapa, Rih? Berkata mamiku adalah hebat Karena setiap hari Mamiku mencari uang Untuk punya hidup iku Dan juga mamiku Mami menjadi tulang Pembangun keluarga Aku juga bangga dengan mamiku Karena mamiku pantang menyerah Dan saya harap kedepannya Teman-teman semua Lebih menyayangi orang tua Karena orang tua Karena orang tua telah bekerja keras Untuk kita belajar Dan kita menuntut ilmu Dan ibuku wanita yang hebat Ibuku juga senantiasa Mengajarkan kami Anak-anaknya Untuk berdoa Mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan merawat Ketiga anak-anaknya Sangat menyayangi Dan berterima kasih Kepada ibuku Ibuku wanita yang hebat Guruku wanita terhebat Sinaran sang mentari Tanda tuk memulai hari-harimu Tak ada kata lelah dari dirimu Kata semangat yang kau ingatkan kepadaku Guruku Jasamu yang akan ku ingat Selat aku berputus asa Perjuangan besarmu yang aku kagumi Kesabaranmu yang menjadi cirikasmu Oh guruku senyum Semangatku Amarahmu kesabaranmu Yang menjadi tanda kedatanganmu Ilmamu yang telah kau berikan Kepada semua anak didikmu Semoga akan bermanfaat Untuk semua orang Terima kasih guruku Jasamu akan ku kenang selamanya Katimudang sekarang Ialah perempuan-perempuan yang punter Perempuan yang mau berjuang Untuk maju Baik dalam pekerjaan Dan dalam sekolahnya Termasuk 21 April itu kan Hari lahirnya Katini Diperingati untuk mengenang Atau memperingati jasa-jasa Katini Sebagai pelopor kebangkitan Perkembangan di Indonesia R.A. Kartini Zaman dahulu memperjuangkan Kaum-kaum wanita Agar bisa sekolah Dan tidak di rumah saja Sedangkan jika zaman sekarang Sudah setara Dengan laki-laki Contohnya Ibu saya Ikut memperjuangkan Ikut memperjuangkan Usaha Bersama bapak saya Membuka Usaha Dibilang Sembako Tetapi Ia Tetap mempertahankan Sebagai Ibu rumah tangga juga Jadi Yang bisa saya ambil Itu Kita harus menghormati Orang tua kita Terlebih Ibu Terima kasih Terima kasih Kepada mama Supaya Saat pulangan Atau ujian Aku bisa lebih menergi Dan mendapat Mulai bagus Mamaku juga Bisa Biasanya Melakukan aktivitas Seperti Menyapu Mengepel Mencuci baju Dan masih banyak lagi Nah Masakan mamaku Itu enak loh Aku suka Masakan mamaku Pokoknya Mamaku yang Paling hebat Terutama Menampingi Aku Ki dan Ken Belajar di rumah Aku mau bercerita Tentang mamaku Tadi malam Saya Melihat Instagramnya Mama Mamaku Banyak sekali Post Di Instagram Mamaku Suka Memasak Dan setiap Kali Malam Masak Resep Resepnya Selalu Dibagikan Kepada Teman-temannya Seperti Roti Tawar Yang ini Wah Ternyata Mamaku Setiap Kali Masak Di foto Mamaku Sedang Sakit Tapi Saya Melihat Mamaku Biasa Saja Aku Terus Berdoa Supaya Mama Cepat Sehat Dan Mama Bisa Menjadi Inspirasi Ke Seluruh Dunia Kalian tahu kan Melahirkan taruhannya nyawa Tapi Mama Dan ibu Mamaku dan ibu yang ada di dunia ini Berjuang dengan anaknya Mamaku Sabar banget Membimbingku, menjagaku Dan membesarkan aku Abangku dan adikku Mungkin Dia hebat dan mewah Sekalipun tidak dapat Mewakili rasa terima kasih Atas kehadiran dan peran seorang ibu Dia ada untuk Membuatku tertawa Menghapus air mat Apa yang ada di dunia ini Dan terlebih lagi Melolongku Untuk hidup sebagai anak kita Masih ada yang di saat ini Pokoknya Melahir aku lebih banget deh Dan aku sayang banget Sama mamaku Dan buat mama Terima kasih Udah Sabar Menjagain aku Membesarkan aku Menyuduhimu Dan Maaf Suka Aku selang menurut Sama mama Dan Walaupun aku suka mandal Mama tetap sabar Pokoknya aku sayang banget Sama mama 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 ku Sebat sebagikan ini Jangan manau Maksud Mulai dari bangun pagi Sampai tidur malam Mama menyediakan Apa yang kamu butuhkan Mama memang bangun dan cerit Tapi aku tahu semua Untuk memasaknya Mama memasak masak panjang sehat Untuk kami sekeluarga Mulai dari memasak sayuran Sampai membuat kue Mama bahkan menanam sayuran di rumah Sebagai homi dan nasi enak Dan masuk kebunnya dibasak untuk kami Ini hebat Bahkan mengajak dini itu Memenuhi Pusat hidupannya Selain mengajakkan masyarakat rumah Mereka juga mengajakkan Pusat hidupan Pasat mama sudah membeli Mama yang hebat Untuk kami semua Ibuku wanita yang hebat Pahlawan tanpa tanda jasa Adalah ibuku Suka dan duka Ia lewati Demi merawat Dan membesarkanku Hingga besarkan Apapun ia lakukan Punya anaknya Betapa kuatnya Seorang ibu Bahkan Saat menjalani Kehidupan yang keras Namun Ibu Kartini Ibu Kartini jaman sekarang Sekarang sudah banyak yang menjadi polisi Dokter Lalu pilot Banyak sekali Ibu Kartini sekarang Sudah sukses Contohnya Mami saya Mami saya Bisa menafkahi seluruh keluarga saya Membesarkan saya dan adik saya Mulai dari mengandung Melahirkan Dan membesarkan saya dan adik saya Sampai seperti ini Mami saya juga Sangat kuat Tetap Mengerjakan Pekerjaan rumah Mengepel Setrika baju Mengeri baju Mengerjakan baju Dan masih banyak lagi Walaupun Mami Saya juga sakit Tetap mencari nafkah Untuk Saya dan adik saya Untuk Makan dan Jajan Mami saya juga Sangat sayang sekali Kepada saya dan adik saya Saya sangat bersyukur Mempunyai Ibu Kartini Yaitu Mami saya Ibuku Wanita Terhebat Ibuku adalah seorang karyawan swasta Walaupun ibuku bekerja di luar rumah Tapi tidak pernah merupakan perannya sebagai seorang ibu di rumah Ibuku tetap memasak untuk kebutuhan keluarga Membantu anak-anaknya Mengerjakan tugas sekolah Membersihkan rumah Saya Wanita Terhebat Halo teman-teman Harinya aku mau menceritakan Tentang guruku Aku mempunyai guru bernama Mbak Mina Dia adalah guru kelasku Guru kelas 6 Dia adalah guru yang baik Dan menyenangkan Mungkin menurut kita itu jadi guru itu gampang Tetapi nyatanya enggak Jadi guru itu sulit Kadang-kadang sebagai guru itu kita harus bergadang Untuk membuat materi Ataupun menilai soal-soal kita Maka dari itu kita harus menghormati Dan menghargai jasa-jasa guru kita Tetap semangat guru-guruku Jasamu tidak akan kami lupa Guruku Bagiku Kau bukan hanya sekedar Patriot pahlawan Bangsa yang tanpa Tanda jasa Namun kau lebih dari itu Karena tak akan ada bangsa Atau negara yang hebat di jelgat ini Tanpa pengabdian Yang telah kau ukir dalam jiwa mereka Terus Teruslah berjuang Teruslah kau berjuang Wahai para guru Biarpun namamu tak tertulis Dalam alur kisah pahlawan Bangsa Tapi percayalah Kau akan selalu menjadi pahlawan Di hati para anak negeri Semoga Guruku selalu Diberikan kesehatan Jayahlah selalu Ibu guruku Terima kasih guruku Atas segala pengabdian Wanita hebat itu adalah ibuku Ibuku adalah katini masa kuning Dia wanita yang berjuang Membesarkan anak-anaknya Meskipun ibuku hanyalah ibu rumah tangga biasa Tapi ibuku mampu mengerjakan apa-apa sendiri Dan mengurus rumah Membantu dalam belajar Dan juga masih bisa berjualan kue Semangatnya luar biasa Tanpa lelah dan pantang menyerah Itulah ibuku Wanita hebat masa kini Sehat terus ibuku Supaya bisa mendampingiku Hingga besar nanti Mamaku bekerja di rumah sakit Sampai Yusuf Setiap jam 5 hari Mamaku sudah bangun Untuk mencuci Dan memasak Setiap jam 6 Mamaku selalu membangun Tanaku dan pakaku Selalu membangun Tanaku dan pakaku Mamaku langsung bersiap Untuk berangkat pergi berkerja Mamaku selalu pulang Di saat salih habis Setelah kudulang Mamaku langsung berjuci Mengeri ke Menyapu Dan pekerjaan juma lainnya Mamaku Kadang membantu aku Mengerjakan tugas Dan mengajari aku Jika ada pelajaran yang tidak diminti Mamaku Aku melakukan semua itu Agar aku dapat sukses Ima saya depan Mamaku sangat baik hati Mamaku benar-benar baik hati Seperti Malaika Terima kasih Ima I love you Bulan ini Tungguan April Ada apa ya Di bulan April Di bulan April Ada tanggal 21 Tanggal 21 Ada apa Nah tanggal 21 itu Percepatan dengan hari kartini Hari kartini itu apa ya Nah hari kartini itu Jadi Kita bisa bersekolah Sampai kuliah Karena Ibu kartini teman-teman Kenapa Karena Masa dulu Orang tua kita Hanya bersekolah Sampai kuliah Nah makanya Berkata-kata kuning Kita bisa kuliah Dan Tersekolah Sampai Kita Menjaga cita-cita Teman-teman Nah Nah Maka dari itu Kita harus selalu Berterima kasih Pada orang tua Nah Pada Ibu yang hebat Karena telah melahirkan Dan guru-guru Yang telah mengajar kita Dan Terima kasih teman-teman Ibuku wanita yang hebat Setiap kali bertemu kau memelukuh Senyummu terlalu kekar Untuk kenal duka Tengadah padaku Pada bulan merah jambu Kau memberiku berjuta pesan Tetap menjadi sederhana Untuk kuasai dunia Untuk hidup dari kehidupan Angan-angan yang gemerlap Gembira dan kemayan riang Kau memberiku berjuta nasihat Untuk tidak ini dan itu Tapi harus begini Dan begitu Untuk tidak ini dan itu Tapi Terima kasih Kau menghukumku Jika aku melawan padamu Kau menyayangiku Dengan sempurna juga Ibuku sangatlah hebat Pekerjaannya Hanyalah Hanyalah yang mengantarkan Terbumbu Kesetia pelangganannya Walaupun pekerjaannya seperti itu Aku Aku bisa Dia tetap bisa memensekolahkanku Banting tulang demiku Oh ibu Aku akan selalu berterima kasih padamu Jika kau tak bersendal Bila perlu Akanku berikan Sendal berapis Emas itu Untuk lindungi surga ku Ibuku Sangatlah hebat Aku berterima kasih Kepadamu ibu Kau sudah melahirkan ku Membesarkanku Menyayangiku Hai Nama saya Laysana Marani Kelas 5A Absen 1 Saya Ingin Menceritakan Tentang Mama saya Mama saya itu Sangat sabar Walaupun saya Suka melawan Mama saya Tapi Mama saya Masih bersama-sama baik Kepada saya Dan sabar Mama saya Tulus perawat saya Dan menjaga saya Aku sayang Mama Mama itu Seperti Malaikat yang dikirim Oleh Tuhan Kepada saya Untuk menjaga saya Terima kasih Mama Aku doakan Semoga Mama berhubungan panjang Bahagia Dan Selamat hari Kartini semua Sarangyo Ibu Ibu Adalah seorang Wanita yang paling Tanggung dalam keluarga Menukasih sayang Dan tidak pernah Mengaluh Ibu Merupakan Panutan Bagi anak-anaknya Bagi saya Ibu adalah Wanita yang cantik Bersopan santun Dan beriang Bagi saya Ibu adalah Pahlawan Sangat hebat Tuh Engkau lah Ratu di hatiku Menurutku Bunda adalah Orang yang baik Ia rela mengorbankan dirinya Hanya untuk melahirkan aku Aku sayang banget sama bunda Selamat hari Kartini Untuk semua wanita yang ada di Indonesia Terima kasih